Timnas U20 Malaysia sukses melibas Timnas U20 Oman pada laga grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025 bermain di Stadion Markazi Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan. Malaysia menang 2-1, peluang pertama Oman hadir pada menit ke-9 saat sepakan Muhan Al-Saadi belum menemui sasaran. Aksi Mohamad Haikal Deniz Mohamad Haizun pada menit ke-16 nyaris membuahkan hasil bagi Malaysia. Namun, Malaysia gagal membuka skor lantaran tendangan Haikal masih membentur tiang gawang Oman. Skuad besutan Juan Torres Garrido itu baru bisa mencetak gol pembuka pada menit ke-30. Moses Raj berhasil menceploskan bola ke gawang usai menerima umpan tendangan bebas Haikal pada babak kedua. Permainan berjalan seimbang dengan masing-masing tim kerap melancarkan serangan berbahaya. Upaya pemain pengganti Faisal Al-Hadidi mampu diselamatkan oleh kiper Malaysia Hazik Aiman pada menit ke-57. Harimau Muda menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-65 melalui gol paneng ke Haikal dari titik putih. Haikal mengonversi penalti yang diberikan wasit setelah dirinya dilanggar oleh Adnan Hamis Al-Mushaifri. Oman hanya mampu membalas satu gol pada menit ke-88 melalui tendangan penalti Majis Al-Farsi. Skor 2 Satu untuk keunggulan Malaysia tetap bertahan hingga pertandingan berakhir. Malaysia akan melakoni pertandingan kedua di grup E melawan Korea Utara. Setelahnya, tim negeri jiran akan menghadapi Tajikistan pada 27 September sebelum bersuah Sri Lanka dua hari kemudian. Kemenangan krusial atas Oman, yang dianggap sebagai favorit di grup E, tentu menjadi modal positif bagi Malaysia. Hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final bersama tuan rumah Cina.